Pemerintah ini lanjut update, saya Patricia Mapaliyai. Pemerintah membuka kembali 14 negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sebelum diberangkatkan, pekerja migran wajib memenuhi syarat kesehatan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengatakan lebih dari 88 ribu pekerja migran Indonesia tertunda keberangkatannya ke luar negeri akibat pandemi COVID-19. Kini pemerintah membuka kembali 14 negara tujuan pekerja migran Indonesia atau PMI. Selain syarat kesehatan berupa pemeriksaan PCR yang biayanya ditanggung pemerintah, negara tujuan juga tidak sedang memperlakukan lockdown. Di mana 14 negara ini adalah negara satu yang tidak lagi memperlakukan lockdown, yang menjadi kebijakan dalam negeri, negara-negara penempatan tersebut. Kedua, negara-negara tersebut telah mengeluarkan satu kebijakan untuk menerima masuknya tenaga kerja asing ke negaranya. Nah, jika dua unsur atau syarat ini terpenuhi, maka negara-negara itulah yang menjadi tujuan negara penempatan. Dari 88 ribu lebih, ya, pekerja migran kita atau calon PMI kita. Nah, untuk memastikan apakah tetap pada 14 negara tersebut, ataukah ada penambahan negara lain yang memenuhi dua syarat, dua unsur tadi, ya, negara-negara penempatan akan ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui dirjen. Tidak boleh ada pembiayaan untuk pemeriksaan tes PCR yang dibebankan kepada calon pekerja migran Indonesia. Ini tentu membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk meringankan biaya melalui pembebasan biaya pemeriksaan tes PCR. Terima kasih telah menonton!